Alright, anda masih mengasihkan The Tour Suci 3? Yes, make fun! Berkat adanya The Tour Suci 3 ini, kita yang tadinya berpisah, lama gak ketemu setelah selesai kompetisi, menjadi ketemu lagi, bahkan bareng-bareng mengunjungi kota Malang. Jadi awalnya kita tuh cakrakan ya, harus terpisah. Ya. Ini. Komik yang satu ini, aduh, ibaratnya The Suci 3 dia adalah legenda. Iya. Karena dia adalah satu komik, yang mirip sama Ayu Ting Ting ya. Iya. Karena dia, Tua. Masih di The Tour Suci 3? Let's go! Kita sambut, ini dia hari kereting! Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah menunggu sampai di sini. Sampai jam segini, lama ya nunggunya ya, lama ya. Tidak apa-apa. Maksudnya saya tuh bisa mengerti perasaan teman-teman kalau misalnya menunggu lama itu tidak enak. Kuliah juga itu tidak enak kalau lama. Saya merasakan kuliah lama itu bagaimana. Kadang-kadang saya lagi nulis materi stand-up komedi. Lagi asik nulis materi stand-up komedi. Tiba-tiba ada yang teriak di belakang. Woi! Pas saya balik, woi yang teriak skripsi saya. Kapan saya kapan? Lama itu juga memang tidak enak. Tapi, meskipun lama akhirnya saya bisa datang di kota Malang. Lama juga. Kita harus ke Bandung dulu, ke Cirebon, ke Semarang, ke Jogja, ke Solo, baru akhirnya saya bisa datang di kota Malang. Kota tempat saya belajar banyak. Terima kasih kota Malang. Itu di perjalanan banyak hal aneh yang kita temukan itu. Iya. Kemarin di Solo kita tersesat. Akhirnya kita telepon orang setempat. Kita ternyata, Bro, tahu jalan tidak ke tempat sini? Ditunjukin sama dia. Cuma orangnya ini soltoy. Tukang ganti-ganti istilah. Ini sebenarnya mungkin banyak juga diantara kalian yang tukang ganti-ganti istilah. Sudah bagus-bagus dikasih nama, Lampu Lalu Lintas. Kita ganti lagi, Lampu Merah. Ini kan diskriminasi, Lampu Kuning sama Lampu Ijo bisa protes ini. Sudah gitu, soltoy lagi yang kasih tau. Woi, tahu alamat ini, bro. Oh iya, tahu. Gini aja nanti lurus, belok kanan, belok kiri, nanti pas ada Lampu Merah sampai lurus aja. Ini kurang ajar namanya ini. Ini bisa membahayakan keselamatan jiwa kita kan? Pas kita datang, tak. Oh ini, belok kanan, belok kiri lurus, lurus, pas ada Lampu Merahnya, tak. Mau lewat? Sabar bro, masih hijau. Hijau, hijau. Pas merah lurus. Bahaya kan? kita bisa mati tabrakan itu. Coba, jangan, 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 jangan pakai istilah begitu. Saya itu memang sudah lama juga di Kota Malang. Betul. Saya datang di Kota Malang ini, matos belum ada. Kalian ketahuan tapi ini fakta, MOG itu belum ada MOG itu. Bahkan saya datang di Kota Malang ini, di Kota Malang belum ada juga. Terus saya datang di mana sebenarnya itu ya? Banyak hal aneh-aneh. Cuma saya itu selalu bahagia kalau di Kota Malang, karena Kota Malang itu paling asik. Di sini orang-orangnya semua berpikiran terbuka. Kita semua diterima di sini. Termasuk kami orang Timur. Kami orang Timur itu paling diterima di sini. Padahal di tempat-tempat lain, banyak yang pikir kita itu orang Timur jahat. Sebenarnya, sedikit-sedikit kita dibilang jahat. Ini bahaya. Maksudnya, hilangkanlah pikiran itu. Kadang-kadang saya berpikir, apa betul kita orang Timur itu jahat? Kalau kita orang Timur itu jahat? Mungkin, mungkin. Ketika penciptaan, diciptakan orang Timur. Ping! Wah, orang Timur lahir. Iya kan? Terus biasanya kan, kalau lahir itu kan, pas lahir ke bumi kan, disertai dengan malaikat. Yang mencatat amal baik dan amal buruk. Biasanya satu orang satu. Kiri kanan kan? Tapi karena yang lahir orang Timur, akhirnya, malaikat yang kiri, karena mungkin tugasnya lebih berat, dikasih dua. Sampai bro, banyak kejahatannya. Iya kan? Mungkin dikasih dua. Yang satu, mungkar nakir, terus ditambah satu orang lagi. Malaikat magang mungkin ya. Itu pas lahir. Itu pas lahir. Nanti pas mati lagi, aneh lagi itu. Pas sudah mati kan, mati orang Timur. Pas datang, woy, mungkar nakir datang. Pas datang, woy, orang Timur bro. Kayaknya yang jahat itu deh. Mungkar dan nakir lagi langsung. Mungkar, kau aja yang tanyain. Jangan kau aja, tanyain. Mereka mau tanyain orang Timur saja, takut-takut. Padahal itu kan malaikat ya. Akhirnya mereka berdua, tidak ada yang berani. Bagaimana ini bro? Sudah, panggil malaikat magang aja lagi. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian semua disini, saya Ari Keriting. Selamat malam! Ari, udah ya. Terima kasih buat Ari Keriting. Takut ya. Dengan tapilah Ari Keriting, maka selesailah Detur Suci 3 Kota Malang untuk yang pertama. Yeah. Ayo rekata, saya Uus. Dan saya Rizky. Sampai jumpa minggu depan. Di Detur Suci 3. Let's make. Wow! Wow! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.